Satu di antaranya adalah lontong. Anda bisa mencicipi lontong Cap Gomeh di warung legendaris Warung Nyonya Lim. Warung ini hanya berjualan lontong Cap Gomeh setahun sekali saja loh Tribuners. Jadi sayang banget ya kalau sampai kelewatan. Selengkapnya sudah ada Nia dari Tribun Travel di sana. Selamat sore Nia. Sore Rekan Ratu. Baik Nia, boleh disampaikan di mana lokasi dari warung lontong Cap Gomeh legendaris ini? Silahkan Nia. Nah oke, warung lontong Cap Gomeh Nyonya Lim ini berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 5759 Solo, Jawa Tengah. Nah traveler itu bisa mudah menemukan warungnya ya karena lokasinya ada di pinggir jalan besar. Dan di bagian depannya itu ada sepanduk bertuliskan lontong Cap Gomeh Nyonya Lim yang cukup besar. Begitu Rekan Ratu. Kemudian boleh disampaikan juga sejarah singkat dari warung lontong Cap Gomeh Nyonya Lim ini nih ya. Oke. Nah sebelumnya Cap Gomeh ini kan memang dirayakan 15 hari setelah tahun baru Imlek. Dan di Indonesia ini ada tradisi menikmati kuliner khas yang salah satunya adalah lontong Cap Gomeh. Nah kemudian warung lontong Cap Gomeh Nyonya Lim ini dibuka sekitar 200 tahun yang lalu. Dan hingga sekarang itu masih ada dengan resep yang sama dan dikelola secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Begitu Rekan Ratu. Kemudian boleh dideskripsikan dan digambarkan minyak seperti apa sih sebenarnya sajian dari lontong Cap Gomeh di sana? Nah lontong Cap Gomeh ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dari lontong Opor biasa. Namun memang kuahnya itu dibuat dari minyak kelapa yang sudah disangrai selama sekira 6 jam. Kemudian dalam seporsi lontong Cap Gomeh ini isinya ada potongan lontong, kemudian ayam suir, lalu ada bubuk kedelai, dan sambal. Di sini juga ada satu butir telur dan untuk lengkapnya lagi ada kerupuknya juga nih. Jadi tadi itu ketika mencicipi si lontong ini tuh dilengkapi dengan kerupuk udang. Kemudian untuk teman makan lontong ini bisa pakai es teh atau teh tawar yang hangat begitu Rekan Ratu. Nah di sini itu pokoknya unik banget karena memang warungnya hanya buka setahun sekali. Dan tahun ini warung lontong Cap Gomehnya Nyalim buka hanya dari tanggal 9 hingga 17 Februari 2022. Jadi traveler yang masih ada di Solo mungkin bisa langsung aja datang karena hanya sampai beberapa hari lagi. Dan bukanya ini udah mulai dari jam 8 pagi. Begitu Rekan Ratu. Baik, terima kasih nih atas rekomendasi kulineranya di kota Solo ya. Jangan sampai kelewatan ya tribuners karena cuma setahun sekali. Jangan sampai nyesel, lontong Cap Gomehnya Nyalim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!